Bahwa beliau bersedia untuk menyelesaikan secara adat ya, karena ini tuntutan warga NTT juga ya, warga NTT bagian disana mempunyai selorai di Markung Beragam. Patik betul-betul kecewa sekali, bukan hanya teman-teman dari NTT saja, tapi mungkin Indonesia Timur secara keseluruhan. Mungkin masukannya ada beberapa orang yang tidak terima, tapi percayalah bahwa saya terluka hati dan terdalam, saya bisa maaf. Kesannya itu seperti demi kompen, kalian kok bisa etikanya bisa dihilangin, atau mungkin yang saatnya, oh ternyata ini aslinya gitu. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengklung. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radia Santu, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Sepertinya ini akhir nih, babak akhir soal Richard Theodore, si paling tes kejujuran yang kemarin ini di NTT bermasalah. Ya, ya, ya. Gokil. Kemarin kan ada video soal yang katanya harus segera ditangkap polisi lah biar nggak, ini apa namanya, nggak kena peradilan jalanan. Nah, terus aku nemu video juga dari tribun kalau nggak salah, katanya digeruduk depan rumahnya sama warga NTT yang ada di Jakarta gitu. Dan dia juga akhirnya ditarik dan disidang nih, ada Bang Ari Keriting juga sama beserta pemuda-pemuda perwakilan dari ini kali ya, masyarakat NTT ya. Oke. Dan sekarang kita meluncur ke headlinenya dulu, meluncur. Jus. Ninyo. Ya. Nasib Richard Theodore, imbas sebut orang NTT tidak jujur, kini ngemis maaf dan ngaku jentel. Gue malu katanya. Kita lihat ke videonya ada di Ciccok nih ya. Ya, pasalnya kalau nggak berminta maaf secara langsung, apalagi ketemu bapaknya dan akhirnya disidang kayak gini, kayak cuma lewat video doang nggak akan diterima. Dan juga ada alasan yang enak kenapa permintaan maaf sebelumnya nggak diterima. Sesuai dugaan kita. Karena kapan lu nggak pelotnya di Youtube dan adsennya lu nyalahin gitu. Iya, betul. Sama yang, apa, bener kayak kata Mamang yang kemarin yang kita bahas, kalau emang mau, ya emang harusnya menjalani hukum adat nggak sih? Iya, sekarang kita meluncur ke TikTok. Jus. Ninyo, kita buka dari sini dulu, ini lagi di, ini kameramennya ya, terlihat kosong sekali tetapannya ya. Iya. Ini si paling das kejujuran dan ini lagi di, apa ya, di sebuah ruangan gitu. Dengan mayoritas banyak orang, itu adalah perwakilan dari masyarakat NTT. Ada recreating juga di situ, ada yang lainnya juga, ada yang somasi juga kemarin yang lawyer itu. Kita langsung check it, check it, people. Play. Kemarin, beberapa hari ini, saya sangat merasa yang disampaikan kumicat itu dianggap kurang tulus. Kenapa? Permintaan maaf yang disampaikan melalui media itu, dianggap itu ada sisi kumicilnya, karena di-upload ke Youtube. Jadi, ini, makanya berikut ini kami beri kesempatan seluas, seluasnya kerincian. Tolong menanggapi beberapa dinamika yang terjadi, termasuk poin-poin somasi yang dibacakan tadi. Faktunya kesempatan saya berikan. Terima kasih. 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 tapi kan tadi ngeliat nggak ada Bang adik rating lewat penasaran dong dia ngomong apa terimakasih bapak-bapak semuanya sudah bersikap bisa bawa adik dua ini kehadapan bapak-bapak semua karena saya tahu ya pabrik betul-betul kecewa sekali bukan hanya teman-teman dari RTT saja tapi mungkin Indonesia Timur secara keseluruhan teman-teman dari Makassar juga bersuara teman-teman dari Maluku juga bersuara teman-teman dari Papua juga sangat kecewa karena kita di Indonesia Timur itu saudara-saudara sangat hormat yang punya orang tua kita di era media sosial sekarang ini tuh punya tanggung jawabnya sangat-sangat besar sekali ketika kita berhasil mencapai titik tertentu mempunyai platform yang kemudian bisa didengar orang lain itu mungkin menjadi sesuatu yang sesih untuk bisa dimintai kolom oleh teman-teman seperti cakra ini platformnya kita bisa 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 diminati sama teman-teman seperti cakra ini untuk menjadi kolomnya mereka juga nah kita sebagai terset harus bertanggung jawab dengan itu jangan sampai justru kita yang menjadi patuh santungannya mereka jangan sampai kita menjadi belakang mereka dari belakang kepercayaan-kepercaya yang mereka taruh harapan yang mereka taruh disitu supaya upaya-upaya kemarcaya mereka ini lebih luas itu yang harus menjadi fokusnya kita jadi dinasihatin sama Bang Adi Keriting gimana sih bersosmetrianya gitu kan dia padahal udah punya platform besar gitu kan followers itu 7 juta lebih itu kan cuman ya dia lupa dengan sensor-sensor gitu karena ada sensor etika sebenarnya kan yang mana sih yang patah di-upload yang mana sih yang enggak yang mana sih yang hanya off-air aja gitu ya tapi semoga dengan ini sadar kaliannya bisa kalian sekarang kita lihat nextnya nih nih nextnya juga ada caption nih Richard di Indonesia masih terbuka oleh DPW FPN TT DKI orang NTT ada di mana-mana bro ingat itu katanya cek 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 Bipal Richard dan kali ini kita masih satu generasi ya sama-sama generasi milenial jadi jujur saya sebagai perempuan kolonial ya Pak oke jadi jujur saya pertama kali nonton video kali itu saktifasinya luar biasa emosinya juga luar biasa rasa-rasanya kalau kalian dikasih hanya pengen di semara sebetul karena apa ya kesannya itu seperti demi kompen kalian kok bisa etikanya bisa dihilangin atau mungkin yang saatnya oh ternyata ini aslinya gitu gitu ya tapi setelah melihat permintaan maaf dari adik Richard dari Domi terus hari ini juga sudah ada di sini tetap kita bisa mengapresi hati-hati dunia baik ya segitu doang sampai habis ini masalahnya tuh dieksekusinya semalam tuh saat di apanya dipublishnya lewat live tiktok gitu jadi hanya beberapa dong yang sempat nge-record ya dari itu pun juga enggak enggak full ya kalau kita lanjut lagi ya minyok-minyok kenapa lah langsung di sidang sama perwakilan masyarakat NTT karena ini dari tribun sumsel nih rumah Richard Theodor di geruduk warga NTT di Tangerang itu kalau nggak buru-buru diselesaikan maksudnya gini kebayang nggak udah dibikin sakit hati nih kan tapi semua yang terlibat di sidang semalam itu itu pengen buru-buru ini clear ini damai karena tahu imbas ini ngeri makanya dibilangkan ngeri kena peradilan jalanan itu si Richard itu gila masih baik pada udah sakit hati gitu kayak udah buru-buru mau klirin aja klirin gitu biar klir gitu karena ini dari tribun sumsel nih aku enggak tahu videonya related atau enggak maksudnya beneran gitu kejadiannya atau di hanya di apanya ditempel doang tapi kita lihat dulu videonya cek cek people like Richard Theodor di geruduk warga NTT di Tangerang buntut konten sebut memiliki warung tak jujur viral di media sosial video saat rumah Richard Theodor didatangi oleh warga NTT ini diunggah di akun Instagram at Ranganskorn media pada Sabtu 17 Juni 2023 meskipun telah membuat video permintaan maaf terhadap Asman Ali si pemilik warung namun ternyata masih banyak warga NTT yang tak terima kalau video berdurasi pendek tersebut terlihat begitu banyak orang yang berdiri di depan sebuah rumah yang diduga sebagai tempat tinggal Richard Theodor merinding ketar ketir pasti ya makanya itu daripada apa namanya kenapa-kenapa para perwakilan masyarakat NTT langsung buru-buru lalu disidang aja disini di depan apa namanya ibaratnya perwakilan ya bisa dibilang tetua ngasih itu ya ya pokoknya perwakilan gitu walaupun nggak bisa minta maaf langsung sama Bapak Asman ya gitu kan ya atlet sudah ada perwakilan yang ngesidang dia untuk dia minta maaf secara langsung dan biar clear gitulah balik lagi biar lu tenang juga cat gitu iya makanya ngeri cat ngeri jaga gitu gini dong hehehe jangan asal lebih bilang mau gubukin mau gubukin mending anak muda maya ini bapak-bapak yang diinjer yang heran aku mah teman-teman atau malu kita ke next-nya next-nya ada klarifikasi bareng-bareng nih tiktoker yang membuat konten tes kejujuran minta maaf langsung ada Bang Arik Riting terus ada ini siapa namanya lupa aku yang ngelohir yang kemarin ngasumasi juga kan kita lihat kayak gimana cek-cek-cek-bibble play ada resumen kan sudah saya bantakan tadi ya sudah ada ini sih paling gulang ya paling gulang gini gini jadi gini jadi pada itunya begini hari ini itu inisiasi dilakukan oleh Dewan Bipun Milayak Forum Pemudahan Setenggara Timur ya BG Jakarta yang diketahui oleh Bu Greg di bawah oke jadi kami kenapa kami harus mereskut gini karena Nichisen di luar sana sangat getol sangat masif terhadap Richard dan Donny kita kan sebagai negara hukum kebetulan apokat semua ya jangan sampai terjadi apa namanya pariwilien jalanan kita tidak mau banyak banget sumpah kita pingin menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu sejauh mana Richard dan Donny mereka punya etikat baik ya kita harus terima dong soal nanti penyelesaian seperti apa kita lihat nanti kan nanti ada diskusi terpisah gitu pada intinya begini hari ini kita sudah membaca konsumasi ya secara terbuka dan kupis sudah dipegang juga sama beliau yang berikutnya yang kami nanti ada deadline di poin itu salah satunya itu bahwa beliau bersedia untuk menyelesaikan secara adat ya karena ini tuntutan warga entitas juga yang warga entitas bagian disana maupun jasurai dimampung berada yang kedua berkait kesedihan beliau untuk menyelesaikan secara adat tentukan ada deadline ya kan kami nanti akan diselesaikan bisa dan apabila misalnya beliau tidak melaksanakan tentu kami akan mengambil langkah hukum itu itu pasti dan ketiga kalau perusahaan ini ya ada mungkin teman-teman atau saudara atau orang-orang entt yang saat ini mungkin sedang mengambil langkah hukum itu silakan saja itu hak mereka ya kan ini geli umumkan siapa saja mungkin merasa diri tersakiti ini sebagai orang entt mereka punya hak tetapi tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami Pak Ardi Pak Ardi rekan advokat juga beliau sudah menyarankan bahkan mungkin kalau memang ada yang laporan begitu beliau berusahakan untuk melakukan koordinasi bagaimana mencari selesai terbaik mungkin ditambahkan langsung oleh Bologa Bicara sumpahnya ini baik banget Bapak yang ini baik banget baik banget meskipun dia udah sakit hati tapi kayak mengusahakan biar damai nih bener-bener yang dia mention jangan sampai ada peradilan jalanan gitu nih digulung nih abis di jalan nih bisa nih gitu kan baik banget sumpah Bapak baik banget respect Pak respect respect jadinya sidang udah dilakuin dilakukan keputusan hukuman secara adat sudah diberikan tinggal berarti kita mengawalnya apakah bener Richard Theodore itu melakukan hukuman adatnya dengan benar gitu karena tadi dibilang kalau misalkan dia tidak melaksanakannya akan ditepuk jalur hukum gitu kan seenggaknya ini semua dilakuin buat meredam emosi masyarakat NTT yang 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 tadi yang dibilang menghindari peradilan jalanan gitu kan dan dipersilakan juga buat orang-orang kalau apa yang mau jalur hukuman nggak masalah tapi udah silakan koordinasi aja gitu kan ini udah-udah karena hukuman adat gitu ibaratnya ya dan mungkin eh kasus ini bisa ditutup dengan lagu dari Aldi Tahir sih harusnya Oke iya harusnya enaknya itu kan kan definisi titik terwadidaw seseorang tuh ketika udah dibuatin lagu sama Aldi Tahir itu gitu lah ya cat-cat semoga kapoknya cat dan gitu-gitu lagi cat gitu udah bukan Rich lagi sekarang cat gitu cat-cat blog blog blog-blog blog-blog pusing nah ya sekarang kita menikah aja ya ya karena besok Senin kita refreshing dulu aja kita banyakin konten intermezo nya ya tadi dari chartnya sudah clear segitu Nanti kita tinggal tunggu lanjutannya dan sekarang ke intermezo ada Pak Muh dan Pak Adil yang selalu bikin tergelitik-gelitik perut kita ibunya begini cantik anaknya cantik aku bapaknya begitu bapaknya buri yuk lupa mukanya kasihan yuk lupa mukanya kasihan banget mukanya tertindas banget tapi langsung dipeluk apa di lat sabar sabar selesai guys kita doang surprise dia emang iseng juga tau iya berarti dari pakmu sama mamahnya semuanya iseng sekeluarga tolong lanjut lagi apa nih play anak usil anak usil coba kamu babah babah liputin babah liputin ya maksudnya babah online ya Allah gak sampai hidung juga aku pengen baca loh babah online kalau gak salah lama ya tulisannya iya coba 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 pindah kesini pindah kesini ini lebih enak langsung duduk coba dulu langsung duduk ya boleh langsung lanjut lanjut nih apa nih cek 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 bible play i want you i love you i love you i love you i love you kayak dia nih kere kayak dia nih kayak nyonya nih nyumul kalau dilap begini gak mau dia mau jum lagi harus basah bibinya tolong lah kenapa di love kayak jijik aja ya i love you i love you i love you kita kasih next aja apa nih cek 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 bible play panas gak panas kan gak aman tuh cuma kaget aja kaget nih saya gede iya kan iya kan kalau yang ininya baru panas gak panas enggak panas kaget doang ya Allah suka gitu kalau mamanya di belakangnya pakmu ada rambut ditempel gitu gak sih kan gak aman iya cuma kaget aja kaget oh buat nanti yang dia praktekin nyatoknya gitu gimana baik pakmu pushing next ya next last of the last sebelum ke super thanks jg jg bible play bye bye aku mau jualan om om mau beli baju pakmu si pakmu kalau ngobrol sama pak Adi tuh gak jauh dari ya Allah astagfirullah kukupret kukupret terakhirnya ya ampun nah lah gak sampai ke lama kita langsung meneljur ke say tank tuh super thanks tius langsung say tank tuh super thanks yang pertama ada siapa sih dari vidya ali mau samtiple miss you oke disambut sama nugro 19 malam vidya ali numbang lah pakai untuk berkomentar si tes kejujuran ternyata oh ternyata settingnya nih cuak katanya maya kecewi deh Lionel Messi tidak datang ke Indonesia salam STGAP buat vidya ali nyomeng dan semua rakyat samtiple yang always in here ya miss awt nnn assalamualaikum nyomeng malam kapitian numbang lapak ya kak terima kasih lama gak komentar tapi tetep nonton tiap hari ke metap pilih aldi tahir katanya si lucu pakmu nyomeng jangan sama anak bulnya katanya nanti ya dikumpulin dulu ya setelah lu semua yang satu people nextnya di kepadu nr aldi tahir adalah penyelamat kegalauan di konoha dan menyelamatkan bumi katanya maya mayuda pertama assalamualaikum nyomeng terima kasih tengkorongannya kak vidia buat celos lelaki sejati itu gak hanya tentang beradu kekuatan tapi lelaki sejati itu adalah orang yang paling bertanggung jawab banyak di luar sana yang aku lelaki sejati tapi bunuh orang kayak ngamilin anak orang dan lain-lain dan ada juga yang tampilannya melankolis tapi dia lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan orang lain selalu semuanya yes it's all not it's not ah itu bukan masalah adu jotos sinem ya senegapar holo numpang lapangnya kak vidia nyomeng kita pilih aldi tahir aja biar dpr pusing asli kita pilih ya biar dprnya uring-uringan alvi agata dari koko cil terima kasih katanya sambut sama tukang son hajatan selamat malam koko kecil selamat malam nyomeng selamat malam pada santy people polisi polisinya agak lain katanya maya positive thinking aja enggak punya lensa tele baru punya lensa white aja last of the last last ada dari kita puspah apa kabar pak RT yang viral katanya dan anak SMP Jambi itu ya katanya apa kabarnya udah clear kayaknya udah diamanin udah hilang dari peredaran juga mungkin udah damai kali ya nanti kita cobain tipis-tipis tipis-tipis dan habis oh oh aku pincang ya terima kasih para-para Sultan Santu yang sedang memberikan super text pada kita dan juga memberikan ruang kepada santu people yang lain untuk komen-komen bertisam-tisam bersalah curami dan juga menyampaikan aplikasinya di kolom komen di bawahnya terima kasih sudah menonton lanjut di komen seperti biasa nyonyo dan dua topi mangkok jam dulu dan ciao